Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke saya, saya dan saya Kali ini kita akan membahas atau mengulik-ngulik tentang kamera ini Ini adalah kamera lumix Nah sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa like dan subscribe Ya karena itu sangat-sangat gratis Di tombol kanan bawah tuh Kelihatan kan langsung aja di subscribe dan di like Oke ini ada kamera apa sih Kamera lumix Tadi udah saya jelaskan ini kamera lumix Nah kamera lumix ini tipe apa Kamera lumix ini adalah kamera lumix tipe DC GF9 Jadi ini adalah lumix GF9 Ini adalah kamera mirrorless atau kamera apa namanya Tanpa kaca mirrorless kan Mirror kaca less tanpa kaca Jadi kamera tanpa kaca Tanpa cermin Oke lah Ini intinya kamera mirrorless Tapi mumil banget Ini kamera mirrorless Salah satu kamera mirrorless memang dari lumix yang sangat-sangat kecil Atau memang ya kayak kamera pocket lah ya Kamera pocket Jadi nggak terlalu besar Ini enak nih buat dibawa kemana-mana Buat jalan-jalan Buat apa namanya Ya buat foto-foto juga bisa juga Ya karena ini kamera pasti buat foto lah Terus kita di kantong-kantong ini enaknya asik nih Dan asiknya lagi Kalau buat yang suka-suka selfie atau nge-vlog nge-vlog Nah itu dia nge-vlog maksudnya Nah ini apa namanya layarnya itu bisa dilipat Udah Seperti ini Kan asik tuh bisa buat nge-vlog jalan Halo guys guys Begitulah ya Nah memang kebetulan saya yang review-nya ini di kebun Jadi biar bisa nanti sekalian Kita buat foto-foto lah ceritanya Oke Ini kamera ini kurang lebih speknya apa ya Bukan kurang lebih Memang speknya apa ya Coba kita ulik-ulik Untuk dari sensornya dia menggunakan Micro 4 3rd Atau 4 Micro 4 per 3 Atau micro lah Asalnya kalau misalnya ada APS-C Nah ini dibawahnya APS-C Micro Jadi crop-nya itu micro Memang karena Dia sensornya itu kecil Tapi Jangan Apa namanya Jangan diremehkan Walaupun sensor kecil Tapi hasilnya juga oke lah ya Lumix memang rata-rata Dia menggunakan Banyak kamera Mirrorless-nya menggunakan Sensornya micro Sama kayak Olimpus juga Terus Dia sudah 4 key Udah 4K tuh Coy Udah 4K Asik ini Bener-bener Buat ngambil videonya Udah bisa 4K Apa enggak Joss tuh Kamera kecil Ngeblur lah Kamera kecil Bisa 4K Udah 4K Terus Dia 16MP 16MP Dan lensa kitnya itu 12-32 Jadi karena dia Apa namanya Micro Micro Jadi Lensanya juga Jadinya wide ya Maksudnya Bawaannya itu wide Biar lebih kelihatan Sebenarnya itu kan Croppingnya aja Micro atau APC Jadi Ya Ada plus minusnya Jadi dia ditambahkan Lensanya 12-32 Juga itu udah Sangat-sangat Ya wide banget Atau lagi Kalau dipasang di full frame Mungkin Ini banget ya 12 itu udah Wow banget Lebarnya Wide-nya Oke lah Terus Apa lagi ya Speknya kurang lebih Seperti itu Dia Menggunakan sensornya Itu micro Terus Apa namanya Pixelnya itu 16MP Terus Dia udah 4K Kelebihan-kelebihan Speknya Sisi itu Mungkin untuk Lebih jelasnya Atau Untuk Lebih kompletnya Bisa cek di Google Ya Bisa cek di Google Terus kita Ngebahas lagi Tentang Bentuknya itu Ya menurut saya Asik banget ini Karena bisa di kantong-kantongin Dan Boleh kita lihat Ini bodi-bodinya Di bagian bawah Ini ada buat Report Ada disini Oh iya Ini memorinya Dia menggunakan Memori kecil Atau Kan biasanya Kalau misalkan Apa Kamera-kamera Mirrorless Atau ini Dia menggunakan SD Nah ini Menggunakannya Micro SD Karena Yang kecil Yang kecil Yang kecil Yang kecil Ya simpel nih Kayak HP juga Oke lah ya Terus baterainya Ini dia Baterainya 680 mAh Kecil banget ya Tapi ya Mayan lah Bisa dipakai Buat beberapa kali Terus Bagian sampingnya Itu ada Ini dia Ada Buat HDMI Dan buat nge-charge Ada Colokan Atau Buat micro USB micro Terus Bagian belakangnya Ya menu-menu Seperti biasanya Terus Disini ada Tombol record Nah disini Ini bisa di Flip Sampai ke atas Nah Disini ada Text setting Atau Apa namanya Bisa buat Nge-set Settingan Video kayaknya Saya belum pernah Mencoba malah Nah terus Bagian atas Disini ada Flashnya Flashnya Oke kan Flash Biar smooth Oke Terus Bagian atasnya Ada tombol-tombol Menu Ada tombol-tombol Menunya Terus Disini Kosong Disini ada Kosong juga Ini cuma Tombol Buat Buka lensa Kita coba Kita coba Cek Nah ini dia Sensornya Mikro Jadi kecil Tapi kecil-kecil Cabe rawit lah ya Lumix sudah Jamin dah Pokoknya Oke Terus Apa lagi ya Ya ini dia Seperti ini Untuk Bodi-bodinya Terus Terus Untuk Hasilnya Seperti apa Kita akan Coba Beberapa Sample foto Dan beberapa Sample video Oh ya Lupa lagi nih Yang sangat penting Sebenarnya Lumix ini Tadi kan Ya kelebihannya Ini simple Kecil Udah 4K Tapi ada Kekurangan Menurut saya Kekurangannya Dia gak ada Memang Disini buat Flash eksternal Atau buat Mix eksternal Gak ada Karena ya Kamera Harga terjangkau Kamera ini Dibanderol Kurang lebih Sekitar Kalau barunya Itu antara 5-7 juta Tergantung pokoknya Yang jual Kalau secondnya Sekitar 4-5 juta Terus Kekurangannya lagi Dia belum Optical image stabilizer Kemarin saya sempat Ada Lumix Yang GX85 Dia udah Bener-bener Di sensor dalam itu Udah 5-axis Nah kalau misalnya Ini belum Tapi Dia sudah dilengkapi Lensanya Lensanya itu Udah Mega OIS Dia udah Optical image stabilizer Udah disini Udah di lensanya Jadi Ya kayak Kamera pada umumnya Kalau misalnya Kamera pada umumnya Biasanya Ya menggunakan Apa namanya Lensanya Di lensanya Yang Ada image stabilizer Ada image Buat stabilin Kamera lah Nah kalau ini Memang Ya di lensanya Di bodinya belum Karena harganya juga terjangkau Kalau yang Lumix GX85 Itu udah di Bodinya itu udah ada 5-axis Stabilizer Jadi Ya udah Asik banget itu Tapi Ya harganya Lebih mahal Oke lah Kita Kita Akan coba Bikin sample Foto-foto Dan Videonya Tonton Sampai habis Guys Thank you Thank you Tonton very much T TCloud T T Ini adalah sampel video tanpa menggunakan gimbal Posisinya berjalan, mungkin bisa kalian nilai sendiri Karena dia sudah ada optical image stabilisacernya di lensa Dan ini kualitas audionya, jadi audio dari mic, eksternalnya si Lumix Oke itu dia sampel video dari kamera, sampel foto dan video dari kamera Lumix ini Mungkin bisa jadi alternatif teman-teman ingin beli kamera yang terjangkau dan kamera simple dari Lumix Nah ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk membeli kamera Kemungkin cukup sekian video tentang Lumix ini Dan buat teman-teman yang pernah pakai kamera Lumix ini Mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti apa Bisa sharing-sharing ya Bisa bagi pengalaman tentang kamera ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih